Intro Anda kembali bersama kami di debat kedua calon wakil presiden pemilu 2024 Kita akan lanjutkan segmen tanya jawab antar calon wakil presiden di segmen ini Jika sebelumnya kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2 yang bertanya Segmen ini kita akan mulai dengan sebaliknya yakni calon wakil presiden nomor urut 3 Yang akan bertanya kepada cawapres nomor urut 2 Namun kami akan kembali mengingatkan kepada para calon wakil presiden Untuk melakukan tanya jawab sesuai dengan tema debat malam hari ini Yakni ekonomi, kerakyatan dan digital, keuangan, pajak, pengelolaan APBN dan APBD Investasi, perdagangan, infrastruktur dan perkotaan Untuk itu kami undang kembali para calon wakil presiden untuk kembali menempati podium masing-masing Kita dengarkan pertanyaan dari cawapres 3 ke cawapres 2 Sama rulnya seperti tadi Pak Mahfud, waktu Anda kami persilahkan Satu menit, silakan Bapak Baik, terima kasih moderator Anda mengingatkan agar kembali ke tema debat Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini Agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini Di dalam visi dan misi Anda disebut Kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23% Dalam simulasi kami angka itu hampir tidak masuk akal Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10 Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10% Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak Orang mau insentif pajak saja orang tidak mengambil Terima kasih, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, silakan cawapres nomor urut 2 untuk menjawab waktu Anda 2 menit Prof Mahfud Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda Satu, bagaimana caranya menaikkan penerimaan pajak Atau menaikkan rasio pajak Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya Kita akan membentuk badan penerimaan pajak Dikomandoi langsung oleh Presiden Sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait Itu Jadi DCP dan biaya cukai akan dilebur jadi satu Sehingga fokus dalam penerimaan negara saja Tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran Lalu sekali lagi digitalisasi penting Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan Tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment Kita melihat sudah ada core tech system yang akan disiapkan Ini nanti akan mempermudah proses bisnis Mempermudah proses administrasi Memperbaiki pelayanan pajak Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar Ketika kita akan melaporkan SPT tahunan Kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung Karena sistemnya sudah pre-populated Sehingga tinggal klik-klik-klik Tinggal konfirmasi selesai Mempermudah Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi Pak Tadi saya bicara masalah hilirisasi Bicara masalah investasi Sekali lagi Pak Tadi saya baru bicara masalah nikel Kita belum bicara masalah Tembaga Boksit Timah Tembaga Bioetanol Bioaftur Biodiesel Kita kalau serius ya Pak ya Kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak Tapi kita harus serius Dan harus fokus Dan ada Harus ada keberlanjutan Dan penyempurnaan Maturnuun Prof Mahfud Harap tenang Kita lanjutkan Kita beri kesempatan kepada Bapak Mahfud MD Untuk menanggapi Waktunya satu menit Silahkan Bapak Ya Mas Gibran yang terhormat Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak Dan tax ratio Anda bicara 23% 23% dari apa ini Kalau Anda bicara bahwa beda Antara penerimaan pajak Dan rasio Atau tax ratio pajak Kan kalau persen Kaitannya dengan PDB Apa 23% dari APBN Atau apa Kalau 23% dari APBN Itu salah Karena sekarang aja Sudah 82% Dengan tax ratio Sekarang hanya 10,5 Sumbangan terhadap APBN Itu 20% Saya ingin tanya 23% itu dari apa 23% dari PDB Atau dari APBN Atau apa Untuk menaikkan pajak Hati-hati loh Rakyat itu sensitif Kalau pajak dinaikkan Karena kita sudah berkali-kali Nah warkan teks amnesti Juga tidak jelas hasilnya Kemudian Ini teks apa Pajak itu Insentif pajak Sudah ditawarkan oleh pemerintah Menurut Anda Pak yang mau Karena diperas-peras juga Jadi alat nigo Di kantor pajak Nah oleh sebab itu Ini harus jelas 23% dari apa Selesai Silahkan Harap Masih lanjut Masih lanjut Silahkan Pak yang saya Klarifikasi tadi adalah Tax ratio Dan Menaikkan pajak Pak itu beda Kita Kita ini Tidak ingin Berburu Di dalam Kebun binatang Kita ingin Memperluas Kebun binatangnya Kita tanami Binatangnya Kita gemukkan Artinya apa Membuka dunia Usaha baru Sekarang NPWP Yang punya NPWP Ini baru 30% Artinya apa Kita harus melakukan Intensifikasi Dan ekstensifikasi Saya tahu pasti Pada negative thinking Tidak Kita tidak akan Memberakan UMKM Yang di bawah Omsetnya 500 juta Pajaknya Nul Pengen Modal 200 juta Kur Tanpa Agunan Tidak ada yang Memberatkan Terima kasih Baik Harap tenang Kita lanjutkan Tenang Kita lanjutkan Kali ini Saya akan Mempersilahkan Untuk calon Wakil Presiden Nomor urut 1 Untuk memberikan Pertanyaan Ke calon Wakil Presiden Nomor urut 3 Bapak Muhaymin Iskandar Waktu Anda untuk bertanya adalah Satu menit Saya persilakan Terima kasih Pak Mahfud yang saya hormati Pemasukan Negara itu Salah satunya Adalah Dari Kepemilikan Lahan yang luas Banyak Kepemilikan Lahan Yang berlebihan Akumulasi Kekayaan Hanya Di segelintir Orang Dan selalu Menjadi topik Yang belum Pernah selesai Sampai hari ini Pertumbuhan Ekonomi yang tinggi Hanya dinikmati oleh Segelintir Orang Karena akses Kepemilikannya Juga terbatas Pemerataan Menjadi kata Yang tidak Bermakna Maka Saya ingin Pendapat Pak Mahfud Bagaimana Memujudkan Keadilan Sosial Dimulai Dari Pemerataan Kepemilikan Tanah Akses Dan Lahan Karena Kalau Sampai hari ini Begitu Maka Tidak akan Pernah ada Kemampuan Rakyat Untuk mengakses Modal Ekonomi Terima kasih Baik Silahkan Pak Mahfud Untuk menjawab Waktu Anda Untuk menjawab Dua menit Kami persilahkan Bapak Jamin Itu diskusi Sudah lama Sejama Jaman Bung Karno Itu dulu Mengeluarkan Undang-Undang Land Reform Redistribusi Lahan Itu tadi Yang sampai Sekarang Itu tidak jalan Meskipun Undang-Undangnya Mesti berlaku Kenapa Lagi saya katakan Ini pada aparat Pada kedisiplinan Kita Pada penegakan Hukum kita Itu masalahnya Sebenarnya Coba Sekarang ini Kalau data Yang pernah saya Dengar Dari Pak Prabowo Beberapa Tahun lalu Satu persen Penduduk Menguasai 75 persen Lahan 99 persen Penduduk Berebut Mengelola Hanya 20 persen Lahan Sisanya Memang timpang Oleh sebab itu Upaya-upaya Pemerataan itu Harus Terus Dilakukan Nah caranya Saya sebelum Masuk ke caranya Tadi Caranya Tentu Kita lihat Fakta yang ada Di lapangan Betapa sekarang ini Banyak lahan Itu diperoleh Secara kolusi Yang tidak jelas Saya pernah dikritik Pak kenapa ini Pemerintah ini sekarang Kok lahannya tidak jelas Diserahkan ke orang semua Rakyat tidak kebagian Saya tanya Mana daftar lahan Saya minta ke Kementerian Pertahanan Oh ini dibuat Tahun sekian Ini tahun sekian Ini tahun sekian Tahun sekian Saya tahu Dimana masalahnya Dan siapa Yang membuat ini Ini yang harus Diterjipkan Apalagi sekarang Lahan-lahan ini Tiba-tiba diduduki orang Diduduki orang Sampai puluhan tahun Negara Diam aja Bahkan mau diberi ampun Kemarin itu Diberi pengampunan pajak Saya bilang Ini harus pidana Masuk Gitu Dia mau ngasih Tanah 22 tahun Tidak bayar pajak Lalu diberi ampun Asal mulai baik-baik Kembalikan Seandainya pajak Tidak bisa Saya bilang Nah sekarang Dia ini Sudah masuk pidana Dan sudah inkrah Nah itu saya kira Jalan yang keluarnya itu Kedisiplian kita Menegakkan aturan Itu saja Saya kira jawaban Yang menurut saya Simple dan tepat Selesai Baik Silahkan Pak Muhaimin Untuk memberikan Tanggapan Dari jawaban Pak Mahfud tadi Terima kasih Yang disampaikan Pak Mahfud Kurang satu hal saja Yaitu Harus ada Political will Kemauan politik Yang sungguh-sungguh Sekaligus Memanfaatkan Instrumen hukum Yang memadai Saya ingat Jebat Pilpres 5 tahun yang lalu Ada komitmen Untuk membagi Lahan Dengan Menggunakan Land reform Dengan istilah Menurut Waktu itu Kita istilahkan Dengan Distribusi Kepemilikan Lahan Sehingga Yang ingin Saya tegaskan Dari Jawaban Pak Mahfud Tadi adalah Instrumen Instrumen hukum Harus dipakai Secara optimal Diikuti Dengan Kemauan Dan Kesungguhan Politik Bukan hanya Retorika politik Oleh karena itu Agar Tanah-tanah Yang dikuasai Oleh segelintir orang Terdistribusi Dan rakyat Ikut menikmati Terutama Untuk lahan-lahan Pertanian Yang lebih produktif Terima kasih Silahkan Langsung ditanggapi Pak Mahfud Waktu Anda Ya Memang begitu kan Dari program Yang kami lakukan Kita akan Melakukan Redistribusi Tanah Dulu Dalam 5 tahun Terakhir ini Bahkan Adakan Pembagian Tanah Untuk rakyat Agar merata Lalu ada Sejuta Sertifikat Setahu saya Sejuta Sertifikat Sudah dibagi Tetapi Untuk Mereka Yang memang Sudah menempati Tanah itu Nempati itu Lalu diberi Sertifikat Lahan yang lain Itu belum dibagi Terhadap orang Yang belum punya Nah itulah Yang akan kita Kerjakan Besok Dalam rangka Redistribusi Tanah itu Itu betul Pak Mohimin Betul 100% Bahwa masalahnya Political will Di antara Political will Yang paling penting Itu adalah Penegakan hukum Political will Untuk menegakkan hukum Itu adalah kuncinya Aturannya semua Sudah ada Tapi kemudian Bocor Dimana-mana Tidak jalan Dimana-mana Banyak tanah orang Tidak pernah dijual Tiba-tiba Dirampas orang lain Dan dia tidak berdaya Nah itulah masalahnya Ya Imin Terima kasih Kita lanjutkan Tenang Tenang Kita lanjutkan Sekarang adalah Waktu untuk Cawapres nomor urut 2 Bertanya dengan Cawapres nomor urut 1 Bapak Gibran Raka Buming Raka Anda dipersilakan Untuk bertanya Kepada Bapak Mohamin Iskandar Waktu bertanya Satu menit Saya persilakan Baik Terima kasih Karena Gus Mohamin ini Gus Mohamin ini adalah Ketua Ketua umum Dari Partai PKB Saya yakin Sekali Gus Mohamin Paham Sekali Untuk masalah ini Bagaimana Langkah Gus Mohamin Untuk Menaikkan Peringkat Indonesia Di SGE Terima kasih SGE Cukup Bapak Bapak Gibran Cukup Baik Silahkan Bapak Mohamin Untuk menjawab Waktu Anda menjawab Dua menit Kami persilakan Terus terang SGE Saya gak paham SGE Tenal Stop Ada lagi pertanyaan Atau Ini waktu Anda Untuk memberikan jawaban Waktunya dua menit Oke Kalau Anda Menggunakan Untuk bertanya Waktu akan habis Tidak apa-apa Tidak apa-apa Karena Saya tidak pernah Mendengar SGE Siap Kami persilakan Di stop Kita alihkan ke Pak Gibran Waktu Anda Satu menit Satu menit Baik Gus Kita akan sedang fokus Mengembangkan Ekonomi syariah Keuangan syariah Otomatis Kita harus ngerti juga Masalah SGE SGE itu adalah State of Global Islamic Economy Misalnya sekarang Yang sudah masuk Peringkat Sepuluh besar Adalah Makanan halal kita Skincare halal kita Fashion kita Nah itu yang saya maksud Gus Dan Ya mohon maaf Kalau pertanyaannya agak sulit ya Gus Terima kasih Harap tenang Mohon Tenang Mohon Kerjasamanya Waktu Anda Pak Mohaimin Satu menit Untuk menanggapi Terima kasih Terima kasih Memang Pertanyaan ini Sungguh penting Karena Indonesia dengan jumlah Umat Islam yang terbanyak Di dunia Sekaligus Bukan saja Sebagai pasar Ekonomi syariah Pasar Pariwisata halal Pasar Perbankan Syariah Tetapi sekaligus Punya potensi Menjadi pusat Ekonomi syariah dunia Nah posisi kita yang masih Di bawah ini Membutuhkan langkah-langkah Penting Agar yang disebut SGE ini Menjadi Kita Menaikkan Peringkat kita Ada beberapa hal Yang bisa kita lakukan Yang pertama Yang Harus Dilakukan pemerintah adalah Menyiapkan Seluruh perangkat Regulasi Agar Tumbuh Kembang Seluruh industri halal Termasuk Bagaimana Membantu Sertifikasi Secara Murah Bahkan Gratis Terutama Bagi UMKM Habis Waktunya Kita berikan Uplaus Terlebih dahulu Kepada tiga Calon wakil presiden Yang sudah Berinteraksi Boleh dong Kalau ada Ada waktunya Kita kasih Apresiasi Yang meriah Untuk ketiga Cawapres malam hari ini Yang telah Melakukan sesi Tanya jawab Dan juga saling Menanggapi Sudah ada tiga Sudah ada tiga fase Yang kita lewati Menyampaikan Visi Dan kemudian Harap tenang Program kerja Kemudian menjawab Pertanyaan dari Panelis Dan berinteraksi Satu sama lain Masih ada satu sesi lagi Yang kita sisakan Memberikan Pernyataan Penutup Tapi itu nanti Kita tahan dulu Kami akan kembali Di debat Kedua calon Wakil presiden Pemilu 2024 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih